Anda tidak dapat menjadi luar biasa tanpa mengambil risiko yang diperhitungkan. Otmar Amann adalah seorang insinyur kelahiran Swiss yang berimigrasi ke Amerika Serikat. Dia mulai sebagai Chief Engineer di Port Authority of New York dan dalam 7 tahun mereka mempromosikannya menjadi Direktur Teknik, sebuah jabatan penting. Tapi sepanjang ingatannya Amann bermimpi menjadi seorang arsitek jadi dia meninggalkan pekerjaannya yang didampakkan banyak orang dan mulai membuka bisnisnya sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya Amann berkontribusi pada beberapa jembatan Amerika yang paling mengesankan termasuk Ferrazano Nero, Delaware Memorial, dan Walt Whitman. Kemampuannya untuk merancang dan membuat struktur yang berornamen rumit dan mewah membuatnya mendapatkan banyak penghargaan. Yang paling mengesankan dari semuanya mungkin adalah Amann berusia 60 tahun ketika dia beralih karir. Dia terus menciptakan maha karya arsitektur sampai dia berusia 86 tahun di usia ketika kebanyakan orang tidak ingin mengambil risiko lagi. Amann memilih untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan dan memungkinkannya mewujudkan impiannya. Jika kita hanya mengambil risiko yang membuat kita paling nyaman, kemungkinan besar kita akan kehilangan beberapa peluang besar. Mengambil risiko yang diperhitungkan seringkali menghasilkan perbedaan antara menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan menjalani kehidupan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!